selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya yang hadir di majelis ini yang saya muliakan kepada Kiai Nurherdi Ketua Cabang Tim Sok Marbidara Cabang Pemalang Selaku yang memimpin nanti yaitu Tasfirullah Quran dan semua jajaran anggota BW Jawa Tengah dari Divisi Rupiah dan Divisi Gura Irban semuanya yang saya muliakan saya hanya menyampaikan beberapa hasil dari HBH di PWNPU Jawa Timur Surat Raya kemarin dari Kusama yang juga dihadiri oleh Yair Nurhadi mengjaris berwari tentang metode-metode yang diperlukan atau yang dilarang dalam CRA itu tapi sebelumnya mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas limpa rahmat nikmat dan apapun itu fadilah dari Allah SWT semoga dengan syukur kita semua Allah SWT selalu menambahkan nikmat rahmat serta fadilah fadilah kepada kita semua ditambah lebih manfaat banyak dan barokah amin Allah SWT amin sholat ma'asalam semoga tercurahkan keberakan beliau Nabi kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga yang hadir di siang hari ini di majelis nikmat insyaallah mubarakah pada siang hari ini semoga kita semua selalu mendapatkan curah syafaat dari bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitini wa dunia hatal akhira amin Allah amin langsung saja akan saya sampaikan namun sebelumnya mari kita bersolawat dulu yaitu sholat mahdi ini juga hasil dari kemarin ya dari Kusama di HBH PWMU Jawa Timur di Surabaya mari kita bersama-sama bersolat menghati semoga kita semua mendapatkan barokahnya amin Allahumma amin sudah hafal semua ya sudah ya kalau sudah tidak usah menonton langsung saja kita bacakan bersama-sama bismillah bismillah Allahumma 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 untuk yang pertama kali bahwa ditegaskan dari pembina JRA yaitu Gus Alama Alotin bahwa di JRA untuk metode LPG itu diberkukan tim LPG diberkukan untuk sementara jangan apa menggunakan LPG dulu kecuali darurat itu yang disampaikan karena apa alasannya LPG itu disalah gunakan disalah gunakan kita yang LPG tidak mau menggunakan rupiah padahal tujuan kita yang utama adalah rupiah dengan bacaan-bacaan Al-Quran tapi dari tim LPG ada yang menyalahgunakan langsung mengambil jalan alternatif jalan pintas tanpa mengedemakan rupiah atau membacakan ayat-ayat Al-Quran sehingga untuk sementara LPG dibekukan yang kedua yaitu penghabusan mediumisasi mediumisasi dalam 99 prinsip CRA alasannya satu mayoritas prasisi tidak memahami kelemahan aplikasi syarat dan hukum mediumisasi kedua menyamakan CRA sebagai gerakan dakwah dengan padebohan-padebohan supranatural 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 ini ya sebangsa lagi yang dibakas pada dukunisasi ketiga maraknya praktisi CRA yang melakukan mediumisasi secara serampangan dan tanpa aturan yang keempat mayoritas meninggalkan beracaan Al-Quran ini berarti sama dengan LPG tadi LPG boteng gas itu LPG Laskar pelancar GHM itu pemahamannya LPG gas yang kelima mudahnya praktisi tertipu dengan ucapan jin dalam prosesinya jin ini sangat besar dalam kebohongan ya maka kita pun walaupun tidak mediumisasi umpama ada orang keserupan terus bilang dia bahwa dia dikirim si ini namanya ini namanya ini jangan langsung percaya karena jin atau ya itu jin itu penuh kebohongan dia menginginkan kita agar jatuh dalam permusuhan untuk yang kenal selalu melihatkan rupiah dengan gangguan gaib sehingga seakan-akan rupiah tidak bisa untuk masyarakat penyakit medis nah ini yang paling kita yang paling sering argumen dalam masyarakat masyarakat ini ini percayanya keyakinannya bahwa rupiah ini selalu terkait dengan non-medis selalu terkait dengan jir oke kesuruh kesurupan justru ini harus kita tahankan bahwa rupiah itu bukan hanya untuk non-medis medis pun juga bisa dan banyak bukti-bukti testimoni-testimoni yang telah disembuhkan oleh bacaan-bacaan Al-Quran ini harus kita bahankan kepada masyarakat bahkan bukan hanya penyakit saja masalah pun insyaallah bisa diselesaikan dengan Al-Quran ataupun ruh ya masalah-masalah rumah tanja selalu sedih kurang harmonis dan lain-lain ini bisa yang ketujuh tidak bisa membedakan kesurupan karena jir dan kesurupan karena sukesti ini tadi yang pertama terus kelemahan mediumisasi satu menjadi sebuah ketahian sehingga tidak ada mediator dia akan enggan meruh ya kalau kita sering mediumisasi ini menyebabkan ketagihan terus ruh ya pun kita kesampaikan juga ini yang yang memprihadankan sehingga tidak boleh untuk yang kedua jika lo mediumisasi dilakukan oleh mediator yang tidak mengerti selop dulu bangsa jin maka memungkinkan portal HM semakin terbuka dan mudah melihat penampakan namun jikalau mediator mediatornya tim LPGCRA insyaallah tidak akan terjadi karena sudah di angker di angker sudah di kunci ketiga tim berkataan jin itu tidak bisa menjadi acuan karena mayoritas bersejid suka berudah tadi rentan terjadi fitnah karena seorang paranormal kadang juga melakukan mediasi meskipun kai fiyahnya berbeda dengan para praktisi rungian dalam proses mediumisasi tidak ada bedanya antara kita dengan du du kong yang kelima ancaman terhadap mediatornya jikalau kasus sihirnya agak berat misalkan sihir tumbal dan pesukihan mediatornya kalau tidak kuat ini bisa berbahaya namanya mediumisasi yang keenam ketidak tuntasan pengeluaran jin oleh pengguna jasa mediator yang membebarkan mediator pusing-pusing sesak dan lain-lain ini karena kepekaan dari pengguna jasa mediasi kurang maksimal yang terakhir tujuh minimnya bacaan Al-Quran sehingga berimplikasi pada ketenangan jiwa perukannya kurang didapat bahwa Quran ini yang utama untuk didengarkan yang membuat masji atau matian ini bisa tenang terus yang ke-10 yaitu SOP penanganan kasus sihir langsung saja tanpa saya bacakan panjang lebar untuk penanganan kasus sihir ini biasanya sudah diajarkan semua sekarang untuk penanganan mencari buhol sihir dengan media air tanpa mediumisasi ini biasanya yang praktisi-praktisi baru ini belum mengetahui praktisi baru belum mengetahui buhol sihir itu ada dua satu buhol luar dua buhol luar itu ada dua yaitu pertama buhol yang kasat mata seperti tulang babi paku bangkai dan lain-lain kedua buhol goib tidak kasat mata buhol ini tidak akan bisa ditemukan dengan cara digali atau dibongkar karena tidak ada wujud fisiknya namun energi sihirnya terus mengalir dan menyakiti korban sihirnya dan yang masuk dalam kategori buhol ini adalah seperti sihir element tanah kuburan tanah kuburan yang tidak kelihatan atau kasat mata sihir media foto yang melalui angin media foto lewat HP dari jarak jauh ini juga termasuk yang kedua buhol dalam buhol dalam buhol yang sudah dikonsumsi oleh pasien korban sihir biasanya lewat makanan minuman ataupun lain dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh ini buhol dalam untuk mengetahui keberadaan buhol sihir maka kita dapat menggunakan metode air atau optimalisasi alam bawah sadar mandi caranya adalah sebagai berikut A siapkan air kalau bisa dikasih garam yang grosok 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 rasa berbeda bahasa sudah paham garam grosok garam garam grosok yang masih berupa butir-butir itu langsung dari tambah itu garam grosok air dikasih garam grosok yang kedua yang kedua dibacakan ayat berikut ini terus airnya dibacakan ayat alimul waibi wa syahadati wa rahman wa rahim terus yang kedua yang ketiga dibacakan ayat setelah dibacakan ayat itu air tadi yang sudah dikasih garam grosok bisa digelas bisa diember atau kaleng mangkuk baskom dan lain-lain bila lebih mantep ya pakai yang lebih luas baskom atau ember setelah dibacakan ketiga ayat tadi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah jadikanlah air ini sebagai media pencarian bukul sihirnya si fulan si fulan ini ya marti atau martiah itu di fulan kalau bisa lebih lengkap dikasih binti atau bintnya terus tutup dengan dua ayat terakhir surat yasin setelah dibacakan doa tadi terus dibacakan apa ayat terakhir surat yasin nama amru ira roda shi an kaya kud lalu kum kaya kud mas subhanahu laladi ila afiri ya itu dibacakan itu kemudian perintahkan marti melihat air tersebut dan merasakan keberadaan bukul sihir di sekitar rumahnya setelah kita bacakan itu tadi terus si marti atau martiah ini diperintahkan melihat air tersebut airnya disuruh melihat begini dipandang terus kalau ketemu air air wujud bukul sihirnya setelah memandang itu tadi terus si martiah disuruh terpejam kembali disuruh terpejam kembali terus isah roh seakan-akan si martiah itu tadi sambil matanya terpejam tangannya isah roh seakan-akan dia berputar atau berkeliling mengelilingi seluruh ruang-ruang rumahnya atau halaman-halaman atau pekarangan-pekarangan rumahnya begini jangan mati atau mati yang tidak ada keliling tapi cukup isah tangannya kalau dia merasakan kalau ada bukulnya disitu insya Allah nanti tangannya akan merasakan bergetar bergetar atau dengan tanda-tanda yang lain atau dia dalam matanya dia melihat bahwa disitu ada bukul kalau dia sudah tahu terus kita gali ternyata tidak ada itu cukup kita netralisasi netralisir dengan air rohnya kalau ketemu pun itu pun nanti kita netralisir bukulnya baru itu ya jangan dibuang dulu atau dihancurkan dulu tapi dinetralisir dulu bukulnya kalau ketemu air muncul bukul sihirnya maka hancurkan atau bakal jika tidak menemukan air atau bukul sihirnya misalkan hanya merasakan tanda panas atau ketarik maka tandai lokasi tersebut dan sirami dengan air asma tadi ditandai tempat yang sudah ditemukan lagi yang sudah dibacakan ayat membatas sihir jika belum hafal maka cukup dengan al-mu'awid datain noko al-falat an-nas masing-masing tujuh kali al-falat tujuh kali an-nas tujuh kali selama seminggu pagi dan sore seminggu selalu membuat air rugiak disirapkan terus ke bukul itu tadi atau tempat yang ditandai itu kemudian itu tadi penanganan kasus sihir yang selanjutnya adalah penanganan kasus air ini biasanya yang jadi pokok dan belum kita mengataui caranya sebelum memahami tata cara penanganan kasus air terlebih dahulu kita harus memahami ciri-ciri orang yang berair dan ciri-ciri terindikasi main orang yang terkena air ada pun ciri-ciri orang yang mempunyai air satu sering sakit kepala terutama di daerah atas umul mugis atau daerah sekeliling mata biasanya orang yang terkena air itu kepala di umul mugis ini yang biasanya dibekam itu dibekam umul mugis itu selalu merasakan musik sakit kepala atau di sekeliling mata ini itu sering merasakan sakit juga yang kedua sumpah serapa sering menjadi kenyataan bila si mati orang yang terkena air ini sering sumpah serapa dan sering jadi kenyataan oh raimu kaya omreng ini yang menjadi sumpah serapa itu yang ketiga sering mimpi buru main sering mimpi buru yang keempat dan gangguan-gangguan sebagaimana yang dialami oleh orang yang digantung bangsa jin tahu sendiri orang yang digantung bangsa jin ciri-ciri main orang yang terkena air penyakit kanker tumor terenjar hidrosipalus hidrosipalus kenapa sih genjolan di daerah kepala atau leher dua bayi yang sering rewel di malam hari tiga umum mendadak empat bayi yang tidak mau disusui ibunya disusui ibunya selalu nangis gak mau dibaksa-baksa mimpi mimpi nak gak mau gak mau malah bapak yusuf aku 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 cocok itu dan kelima adalah gatal-gatal yang kenal badan selalu kurus gak bisa gemuk seperti komandan yang ketujuh yang ketujuh yaitu asma pada anak asma 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 pada anak tanda remasjolah prosesur CSP penanganan air di JRA satu untuk orang yang mempunyai air satu rupiah mandiri dengan posisi berdiri selama tiga hari di rupiah di rupiah mandiri jadi orang yang terkena air ini rupiah mandiri dengan posisi berdiri selama tiga hari atau di rupiah roki selama tiga hari dengan posisi berdiri jangan duduk yang kedua kompres dengan air hangat di sekitar air mata dengan ayat-ayat tentang air makanya kompres kompres mata ini di sekitar air mata di kompres dengan air hangat yang ketiga tetes tetesi dengan habatus saudah atau gula di hidung sampai kepala tidak merasa pusing atau bisa dilakukan selama satu atau tiga hari ditetesi habatus saudah atau tetes rupiah nah di luar ada banyak kelihatannya nanti bisa memborong sekarang rupiah lamain beserta air sambil berpegangan misalnya anak yang terindisi di malam hari maka cara rupiahnya adalah ibu atau ayahnya memegang putranya sambil dibacakan ayat-ayat tentang air jadi yang dibacakan ini ayahnya atau ibunya sambil memegang yang anaknya yang terkena air terus selanjutnya main mandi dengan bekas air selama tiga hari jadi main main ini yang terkena air ini wudhu dari air bekas wudhu eh mandi mandi dengan air bekas wudhu eh bekas air wudhu orang yang mengenai air menyebabkan air air umum anak ini mandi bekas air untuk ibu ibunya beberapa tiga hari baik lagi sebelum dibuat mandi maka air tersebut dibacakan ayat-ayat tentang air oleskan oleskan hamba saudara yang sudah dirugyah dengan ayat-ayat tentang air bagian tubuh yang sakit selama seminggu itu dari krisis sihir dan air itu saja secara 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 untuk yang selanjutnya juga hasil dari kemarin di Jawa Timur yaitu mengenai Akdul Lawati yang nanti akan disampaikan secara detail oleh pakarnya yaitu Yai Norati demikian dari saya apabila ada kekurangan ataupun apapun yang menyindung perasaan Anda semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya Wallahumma fiqina wa mitra wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dijelaskan panjang lebar secara detail oleh Yaitu Reddy ini bungunya lebih baik dipegang dulu supaya nanti untuk nyemak untuk nyemak bisa lebih jelas untuk satu cabang mewakili mengambil buku dan sekaligus membayar uangnya satu buku Rp20.000 selamat menikmati Terima kasih.